Industri dalam bentuk rasionalisasi dan penggunaan mesin secara besar-besaran pada masa ini terjadi ledakan jenis bangunan di mana pada masa sebelumnya tidak terjadi. Misal seperti pameran, pabrik, toko-toko besar, stasiun kereta api, lapangan terbang, juga hangar bioskop, dan lain-lain juga. Pada masa ini, timbulnya sisi pamerikasi di mana sebagian elemen-elemen pembangunan dibuat di pabrik, menggunakan mesin, teknologi bajet uang, dan sebagainya, yang memungkinkan pembangunan lebih relatif simpan. Dan terjadi spesialisasi yang terpisahnya dua keahlian di arsitektek, dalam bahan bentuk, ruang, dan fungsi. Arsitektur modern awal merupakan arsitektur peralihan dari arsitektur klasik, menuju ke arah arsitektur modern. Ciri umum dari gaya arsitektur dan awal abad 20 ini adalah simetris, kubis, atau semua sisi. Depan sekelu minum jendela, dinding, dan lain-lain menyatu dalam bangunan posisi bangunan. Berikut beberapa gagasan dari arsitektur modern yang merupakan kritik dari arsitektur klasik. Antara lain, satu, melawan penggunaan bentuk sejarah. Kedua, arsitek harus mengekspresikan semangat pada zamannya. Yang ketiga, modern harus bersifat murni, jujur bersih dari kebohongan. Yang keempat, bangunan harus menghindari referensi dari masa lalu dan kembali pada bentuk-bentuk murni dari ide-ide konsep. Yang kelima, arsitektur yang mementingkan fungsi, sistem bangunan, dan struktur. Ketiga inilah yang menentukan bentuk dan fasad bangunan. Baik, berikut merupakan ciri dari arsitektur internasional modern. Oke, itu adalah asimetri, kubis, atau semua sisi dalam komposisi dan kesatuan bentuk. Elemen bangunan, jendela, dinding, atap, dan lain-lain menyatu dalam komposisi bangunan. Hanya sedikit, terdapat hiasan atau ornamen. Dan, ciri-ciri tersebut jelas berlawanan arah dari arsitektur klasik dan juga sangat berbeda dengan modern elektrik, di mana ornamen, elemen-elemen bangunan, seperti fondasi, kolom, atap, jendela, dinding, dan lain-lain, terlihat jelas sebagai unsur tersendiri, satu dengan yang lain lepas, tidak dalam satu kesatuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfa Ulimi. Selanjutnya, ada arsitektur fungsionalisme dan purisma. Pada pertumbangannya, arsitektur modern akan menjadi kritik dari masa lalu. Produk dari arsitektur modern akan sangat berbeda dengan arsitektur klasik. Hal ini terjadi karena banyak hal diantaranya, pergeseran dari paradigma keindahan, di mana arsitektur modern mendefinisikan keindahan menjadi bentuk murni dan fungsional. Fungsionalisme adalah konsep yang memiliki makna bahwa bangunan yang dididikan harus berdasarkan fungsi utamanya. Dengan terpenuhi fungsi, maka keindahan akan mengikuti. Purisma bermakna sebuah bangunan harus murni sesuai dengan tujuannya. Teori fungsionalisme dalam arsitektur terus berkembang sejalan dengan budaya modern dan industri, jadi perubahan dan perbedaan, namun masih menekankan pada fungsi dan teknologi. Pada tahun 1890 sampai dengan tahun 1910, terjadi gerakan yang menentang peniruan dan pengulangan kaidah dan teori lama di seluruh dunia, meninggalkan hiasan atau ornamen berbentuk lama. Di lain pihak menonjalkan kemajuan teknologi, konstruksi, dan struktur bangunan. Perkembangan arsitektur menjadi berkaitan satu dengan yang lain dalam keseragaman gagasan, membuat gaya waktu itu disebut arsitektur internasional modern, atau sebutan lainnya adalah international style. Kelahiran gaya modern internasional. Arsitektur modern internasional, atau yang lebih dikenal dengan international style, merupakan salah satu aliran arsitektur modern. Arsitektur modern ini muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an, masa-masa pembentukan arsitektur modernis. Istilah ini berasal dari judul buku karya Henry Roussel Hitchcock dan Philip Johnson, yang ditulis untuk mencatat international exhibition of modern architecture yang diadakan di Museum of Modern Art di New York City tahun 1932. Buku ini mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memperluas karakteristik umum tentang modernisme di seluruh dunia. Hasilnya, fokus lebih diperdalam pada aspek gaya modernisme. Sekitar tahun 1900, sejumlah arsitektur di seluruh dunia mulai mengembangkan solusi arsitektur baru untuk mengintegrasikan presiden tradisionalan tuntutan sosial baru dan kemungkinan teknologi. Karya Victor Horta dan Henry van Devel di Brussels. Anthony Gaudi di Barcelona, Otto Wagner di Wiena dan Charles, Renny Macintosh di Glasgow. Di antara banyaknya dapat dilihat sebagai perpaduan bersama antara gaya lama dan gaya baru. Arsitekt-arsitekt ini tidak dianggap sebagai bagian dari gaya internasional karena mereka praktikan secara individualistis dan dipandang sebagai wakil terakhir romantisisnya. Ciri-ciri arsitektur modern internasional yaitu yang pertama ada radikal dalam penyerdanaan bentuk. Yang kedua ada penolakan terhadap ornamen. Yang ketiga ada opsi dari kaca, baja, dan beton sebagai bahan pilihan. Selanjutnya ada transparansi konstruksi atau ekspresi jodoh struktur. Lalu penggunaan material atau struktur publikasi. Yang keenam ada menggunakan bentuk-bentuk geometri. Lalu semua bagian muka gedung bersedulut 90 derajat dan bertingkat. Bentuknya segi 4. Selanjutnya ada jendela tersusun secara garis seluruh jantung dan membentuk suatu garis di aturan. Lalu meminimalisir ornamen. Dan yang terakhir bentuk mengikuti fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Sofia. Baik, arsitek yang pertama itu adalah Henrik Petrus Berlach, lahir tahun 1856 dan wafat tahun 1934. Henrik Petrus Berlach belajar arsitektur di Eindigenusische Taktische Horuskule, Zurich antara tahun 1875 sampai 1878. Dan setelah itu berpergian secara ekstensif selama 3 tahun ke seluruh Eropa. Berlach dipengaruhi oleh arsitektur tembok Neoromawi, karya Henry Hudson Richardson, dan kombinasi struktur besi yang terlihat dengan bata. Pengaruh ini terlihat dalam rancangannya untuk Beerus Van Berlach, di mana ia juga mengambil gagasan Eugene Violet Ledoux, dinding bata terbuka yang tebal, dan gagasan keunggulan ruang dan dinding sebagai pencipta bentuk, akan menjadi ases penyusun Van Hollense Zakalikhaid. Kunjungan Berlach ke Amerika Serikat pada tahun 1911 sangat mempengaruhi gaya arsitekturnya. Sejak inilah arsitektur organik karya Frank Lloyd Wright memberi pengaruh yang bermakna. Karya arsitektur Henrik Petrus Berlach yang pertama adalah Beerus Van Berlach yang berdiri tahun 1903. Beerus Van Berlach adalah sebuah bangunan di Dambrak, di pusat kota Amsterdam dan dibangun antara tahun 1896 dan 1903 untuk menggantikan bursa efek zoker neoklasik yang terletak di lokasi yang sekarang menjadi Debi Jankor. Mempengaruhi banyak arsitekt modernis, khususnya fungsionalis dan sekolah Amsterdam, sekarang digunakan sebagai tempat untuk konser, pameran, dan konferensi. Bangunan ini dibangun dari bata merah dengan atap besi dan kaca, dan dermaga batu, ambang pintu, dan korbel. Pintu masuknya berada di bawah menara jam setiap tinggi 40 meter atau 130 kaki. Digunakan sebagai lantai perdagangan dengan kantor dan fasilitas umum berkumpul di sekelilingnya. Tujuan arsitekt adalah untuk memodifikasi gaya masa lalu dengan menakankan bidang menyapu dan interior rencana terbuka. Ini memiliki kesamaan gaya dengan beberapa bangunan sebelumnya, misalnya stasiun St. Pancras dan karya Henry Hobson Richardson di Amerika atau Castle del Strasveggens Barcelona oleh Louis Domenech E. Montaner. Sesuai dengan akar abad ke-19, ia mempertahankan penggunaan ornamen dalam struktur sipil. Karya yang kedua adalah Jantui St. Hubertus yang berdiri tahun 1920. Jantui St. Hubertus terinspirasi oleh rumah pedesaan Inggris. Fitur khas dari gaya ini termasuk tempat khusus untuk setiap anggota keluarga, seperti perpustakaan, ruang merokok, kamar kerja, dan ruang bilyar. Bangunan berbentu V adalah fitur lain dari bangunan itu sendiri, khususnya karena atap yang bersambung dan bentuknya yang masif. Dia memang menggunakan batu-batu Belanda yang sudah dikenalnya dan dia juga menambahkan menara. Berlah menambahkan dua sayap memanjang ke bangunan dan membuat menara lebih tinggi dan lebih kokoh. Pada gambar besar terlihat bagaimana dua sayap dan menara bersama-sama dapat mewakili bentuk tanduk dengan salib. Karakteris yang lain termasuk presisi geometris ekstrim mengeksekusi batu alam, kubin berlapis kaca, langit-langit peti, dan seni trafan yang terintegrasi. Barulah berusaha untuk memberi kesatuan di atas segalanya dan mempertahankan kontrol di atas gisai. Skema warna dan bahan dari setiap komponen bangunan, baik di interior maupun eksterior, ia membiarkan batu-batu mendominasi. Bahkan langit lainnya sendiri, terdiri dari mosaik batu-batu berlapis kaca, dibuat dalam dua warna perkaman. Dia juga mendesain furnitur, ubin lantai, lampu, dan peralatan, seperti peralatan makan. Tepat di sebelah pondok berburu, berlap merancang bangunan layanan dengan bengkel, garasi, kandang kuda, dan tempat tinggal untuk staff. Arsitek yang kedua adalah Victor Horta, lahir tahun 1861 dan wabat tahun 1947. Victor Horta adalah seorang arsitek dan desainer Belgia, dan salah satu pendiri gerakan Art Nouveau. Hotel Tassel, miliknya di Brazil, yang dibangun pada tahun 1892 sampai 1893, sering dianggap sebagai rumah Art Nouveau pertama. Bantu kembuhan bergaya melengkung yang dibenarkan horta mempengaruhi banyak orang lain, termasuk arsitek-arsitek berguliman. Ia juga dianggap sebagai polo-polarsitek bermodelan untuk denah lantai terbukanya, dan penggunaan besi, baja, dan kaca yang inovatif. Karyanya kemudian pindah dari Art Nouveau dan menjadi lebih geometris dan formal, dengan sentuhan klasik seperti kolom. Dia menggunakan rangka baja dan skylight yang sangat orisinal untuk membawa cahaya ke dalam struktur, dengan lantai terbuka, dan detail dekoratif yang dirancang dengan baik. Karya dari Victor Horta yang pertama adalah Hotel Tassel, yang dibangun tahun 1892 sampai 1893. Hotel Tassel adalah salah satu contoh kontinental pertama Art Nouveau, meskipun menggabungkan elemen gaya neogotik dan neorokoko dari eksterior dan pasarnya. Eksterior bangunan dirancang agar halus dan memiliki rasa fluiditas. Horta juga menyimpang dari konvensi arsitektur khas dengan membuat kolom yang mendominasi bagian depan dari besi sebagai lawan dari batu. Tiang-tiang besi yang ramping ini memiliki jendela ceruk besar yang lebih lanjut tujuan gaya horta dengan menciptakan rasa keterbukaan dan ringan pada bangunan. Paku keling dan metode pembingkaian seperti kurung besar di sekitar pintu dan jendela menciptakan rasa kesatuan dalam arsitektur akantus organik yang dipasang pada balok besi terpaku yang menampung jendela menampilkan keinginan horta untuk memadukan alam dan industri. Sementara di desain interiornya, bagian dalam bangunan juga terkenal karena menampilkan jendela lantai terbuka horta yang inovatif dan penggunaan cahaya alami. Kamar-kamar di townhouse dibangun di sekitar aula tengah yang pada saat itu cukup inovatif. Seperti banyak tempat tinggal Arnubau Horta yang terkenal, jendela bangunannya adalah aula tengah pusat, hampir merupakan kesimpulan yang pasti melihat lahan perkotaan yang sedikit. Fitur penting adalah aula segi delapan dengan tangga yang mengarah ke berbagai ikat. Garis lengkung ciri khas gaya Arnubau digunakan pada pasar dan juga interior. Di sini penekanannya adalah pada struktur. Dijelaskan oleh kolom besi hijau kusam yang menambatkan ruang. Tiang tipis bermekaran menjadi salinan sulur dan lilitan seperti sulur di makotanya. Kemudian menyatu dengan sulur yang terlihat jelas di lantai mosaik dan lengkapkan stainless steel dari tanaman di permukaan ini. Mereka lebih lanjut digaungkan dalam bentuk pelanggan-pelanggan yang turun dari langit-langit dengan mosaik berkelompok rumah. Epenya adalah dunia alam luar sebagian besar tidak termasuk dalam peraturan pelukotan Rasul yang terjalan erat. Sekarang secara permanen dibawa ke dalam. Dengan warna hijau, orangnya, dan kulit kuning yang menenangkan memberi jeda dari kebisian jalan yang ramai. Aula tangga terlihat jelas di bagian luar. Dengan balong ini besi hijau berpaku yang berfungsi sebagai fondasinya di atasnya termasuk utama yang tersembunyi sebelum berkembang menjadi satu set jendela kaca patri bercahaya yang berisi biru air dan merah muda tanaman berdumat. Dengan cara ini, Horta menciptakan permainan halus antara alam dan industri dengan masing-masing sering melengkapi sebagai komponen pentingnya di bawah. Karya yang kedua adalah misiun berkopre. Pencapaian puncak karya Horta adalah misiun berkopre atau rumah rakyat di Brasul. Markas Baru Partai Borobardia menyediakan berbagai fungsi komunal yang sering merayani warga kelas pekerja seperti pepupakaan, kafe, ruang rekreasi, toko roti, toko pakaian, dan auditorium besar untuk pertemuan. Bertama dengan kantor untuk partai sosialis lokal. Meskipun situsnya yang kurang ideal, berbentuk tidak beraturan di lereng dan perbatasan dengan alam-alam lingkar, Maison, Dekopre, Horta memenuhi tujuannya dengan gaya. Secara fungsional, gedung empat lantai ini dirampingkan demi efisiensi. Setiap lantai didedikasikan untuk tujuan yang berbeda. Toko di lantai pertama, kantor partai di lantai kedua, ruang serba guna di lantai ketiga, dan auditorium ikonik dengan 2.000 kursi di atasnya. Rangka besi diselingi oleh paku geling terlihat di sepanjang dinding bordengnya, menjadikan bangunan pertama di Belgia dengan pasat besi dan kasar. Di dalam, balok besi bertautan, menghiasi langit-langit, dan batang merah klasik mencernihkan tujuan di jalan kaki. Menjadikan strukturnya yang padat, Orta menciptakan skylight besar untuk menerangi ruangan. Bangunan itu juga memberi angbukan yang lebih eksplisif pada tujuan sosialisnya. Dengan nama-nama ikon sosialis yang signifikan seperti Karl Marx dan Lundong, melepisi garis atapnya di berbagai pelakaian tanda. Dengan tujuan untuk menyentuhkan seni rupa dan seni rupa. Dia menekankan bentuk-bentuk organik yang mengalir seperti kurva whiplash yang menjadi salah satu merek dagang korta. Efek dari bentuk kerawang ini dengan penggunaan material baru yang inovatif seperti besi dan kaca menciptakan perpaduan yang menyegarkan antara alam dan buatan. Inilah gaya yang elegan dan industri al, yaitu mengalir dan membangun. Lantunya akan dibacakan oleh Hector, oleh Alia Deandra maksud saya. Pada Alia Deandra, dikut saya. Baik, arsitek berikutnya adalah Hector Guimard, yang lahir pada 10 Maret 1867 dan meninggal pada 20 Mei 1942. Selain sebagai arsitek, Hector Guimard juga merupakan desainer Perancis dan seorang inisiator terkemuka untuk gayaan art novel. Hector Guimard ternama awal karena desainnya pada Castle Brenger, gedung apartemen art novel pertama di Paris yang dipilih dalam komposisi 1899 sebagai salah satu pasar bangunan baru terbaik di kota. Hector Guimard ternama karena kaca edikulus dan besi atau kadopi dengan kurva art novel hias yang menguansi pada karyanya untuk menutupi pintu masuk stasiun pertama Metro Paris. Antara tahun 1890 dan 1930, Hector Guimard menguansi dan membangun sekitar 50 bangunan selain pintu masuk kereta bawah tanah 141 untuk Paris Metro serta banyak perabot karya dekoratif lainnya. Sebelumnya, dia berprofesi sebagai arsitek di awal tahun 1895 dan kemudian dia menambah keahliannya dengan mendesain furniture, wallpaper, karpet dengan menggunakan bentuk-bentuk garis asimetris yang dikombinasikan dengan bentuk dari alam sebagai ornamen. Desain-desainnya banyak menggunakan material dari metal yang dibentuk meliuk-liuk mengikuti bentuk rambatan tanaman. Ciri khas dari desainer-desainer beraliran art novel adalah menciptakan bentuk-bentuk baru yang terinspirasi dari bentuk organik atau flora dengan hiasan detail yang rumit dan memiliki motif timbul pada permukaannya yang juga akan yang juga kaya akan warna dan tekstur. Karya yang pertama adalah Metro de Paris. Pada 1845, administrasi kota dan perusahaan kereta api telah berpikir bagi pembangunan sistem kereta api urban bagi melayani Paris. Bagaimanapun diskusi dimainkan secara cepat karena perbedaan dua sudut panah secara radikal mengenai pembangunan jaringan ini. Perusahaan kereta api menawarkan perpanjangan perpanjangan jalur pinggiran kota yang telah berada sampai sebuah jaringan kereta bawah tanah baru. Sebuah solusi yang sama seperti yang dipilih di London. Dimana otoritas di Paris memilih mendirikan jaringan independen yang tidak dapat terhubung dengan jalur yang telah berada. Ketidaksetujuan ini berlanjut dari 1856 sampai 1890 menahan semua proyek. Sementara itu, kota Paris semakin padat karena pertumbuhan penduduknya dan masalah kemacetan lalu lintas semakin banyak dan tidak dapat dihindari tanpa pembangunan jaringan tersebut. Kemacetan ini mempengaruhi otoritas dan memberi kota Paris sebuah kesempatan bagi menciptakan masalah ini. Karyan yang kedua adalah The Castle Brenger yang dibangun pada tahun 1895 sampai 1898. Karya utama Gwimart yang pertama kali dikenali oleh Castle Brenger di Paris. Sebuah bangunan bangsa puri dengan 36 unit yang dibina antara tahun 1895 dan 1898 ketika arsitek baru berusia 30 tahun. Pada 14, Rujendil Lafontaine Paris untuk MME Fournier. Dia meyakinkan pelanggannya untuk meninggalkan reka bentuk yang lebih terkendali dan menggantikannya dengan reka bentuk baru dengan gaya yang lebih modern. sama dengan reka bentuk harta Hotel Tassel yang pernah dia kunjungi pada musim panas tahun 1895. Gwimart mengumpulkan sebilangan besar kesan gaya dan elemen teater di fasad dan pedalaman menggunakan besi tuang, kaca, dan keramik untuk hiasan. Lobby dihiasi dengan besi tulang seperti pohon anggur dan seramik berwarna-warni menyerupai gua bawah laut. Dia merancang setiap perincian termasuk kertas dinding, cerat hujan, dan pegangan pintu dan menambahkan ciri baru yang sangat modern termasuk bilik telepon di lobi. Seorang penerbit mahir, Gwimart, sangat berkesan menggunakan bangunan baru untuk mengiklankannya, mengiklankan karyanya. Dia mempunyai pangsa puri dan pejabatnya sendiri di bangunan itu. Dia mengajarkan persidangan dan artikel akhbar, membuat pameran lukisannya di salun-salun di Le Figaro dan menulis monograf di bangunan itu. Pada tahun 1899, dia memasukkannya ke dalam pertandingan Paris pertama untuk fasad bangunan baru yang terbaik. dan pada bulan Maret 1899 dipilih sebagai salah satu dari enam pemenang, sebuah fase yang dengan bangganya telah menyuliskan sebuah. Persidik yang berikutnya adalah Jacob Frederick Klinkheimer yang lahir pada 1854. Klinkheimer belajar di DELF di Universitas Politi di Universitas di Indonesia dimana dia lulus pada tahun 1978 sebagai insi-insipir. Dia mulai pada tahun 1882 sebagai artikel di BPNN yang merancang lukung hortus yang merancang antara layar gedung kata api utama dua gedung pemerintahan NISM dan gedung stasiun stasiun bar dia juga mendesain celah dan rumah beberapa karyanya diakui signifikasi dia bekerja dengan John Springer B.J. Ndata dan pemerintahan Citron dari tahun 1905 hingga 1 September 1924 dia menjadi profesor teknik Citron di DELF kembali tersebut tersebut karena pertamanya adalah lawang suhu karena arsitektur fenomenal yang menjadi tempat paling tepat untuk menangani kembali secara darah masyarakat menangani lawangan inilah lawang suhu meski di jen jumlah keseluruh hikap dari keling kembar ini tak mencangai seribu buah mungkin karena jumlah daun yang mencapai buah kata Torda saat memberikan penjelasan terkait asal muasa nama tersebut bangunan merahai berdiri sejak 1907 ini pernah dikonsikan sebagai balik Netherlands Indies Peru Pemerintahan India Belanda di satu sisi di adepan lawang suhu terdapat monumen dari bangkit lokomotif yang sudah terpakai yang kedua adalah Hudson Huis Pada tahun 1981 Royal Society of Science and Humanities menjadi pemilik gedung tersebut Dia menggunakan luas kemudian tahun 1903 dengan sebuah auditorium yang dikorbankan di Aula Ilmi Interiarnya dibugar antara 1995 dan 2001 dan cakam bekas rumah dan auditorium itu sendiri menyusul antara 2008 dan 2010 di sebuah sebuah jendela ceruk telah ditempatkan di fase depan yang membentang selangi bangunan dan sebuah alas batu alam membentang di seluruh lebar bangunan lantai pertama dan lantai pertama keduanya terdiri dari tujuh teluk di lantai paling atas adalah dager kayu dengan sebuah lompok patang di tengah di atas jendela terlok di bagian belakang rumah di antara dua sahib samping ada linding yang dengan benteng dan bagar isi tempa yang kontras dengan rumah yang dibangun teranggai neogothic di kiri halaman sebuah batu lana yang telah ditempatkan di tahun 17 kembali telah diterapkan nanti dasar dulunya adalah lantai tempat markas staff berada untuk masuk layanan masih terletak di sisi satra gadung di pintu masuk layanan juga merupakan tangga untuk para pelayanan tangga itu memberikan akses ke ruang luar dapur dan ruang di tasan lantai itu berisi ruang dan tempat tidur kamar tidur dan kamar tamu kornelia katarina hatsan serta kamar bantu berada di ini para pelayan yang diloteng sebuah kabinet dan empat kamar negara bagian ini ruang negara adalah ruang makan ruang percakapan ruang permainan dan ruang musik ruang percakapan juga dikenal sebagai salon etrurian didekorasi dengan rukisan indah yang berasal dari tembikan figur merah Yunani ruang bermain atau ruang merah di yasin di tinding dan hang hang ruang di uman di perpustakaan sekitar tahun 1900 oleh Royal Dutch Society of Science makas ruang musik atau kamar biru didekorasi dengan plasteran bergaya whitewood ceritakan oleh Michelangelo bergolesi dari tahun 1790 digunakan sebagai dasar semua kamar yang disebutkan di atas memiliki ceropong asap marmer auditorium ini dibangun pada tahun 1903 sebagai auditorium kamar ini memiliki langit-langit balok kayu neblojek dan merisang dingin sekian presentasi dari kompak 3 teman-teman Assalamualaikum saya warga Tujana dari kompak 2 ini ditanya tadi disebutkan pada hotel TASO karya Vector Horta disebutkan bahwa hotel ini menggabungkan gaya yang gotik dan gaya yang 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 kita tahu itu merupakan ciri-ciri dari persitektur eklatik jadi kenapa hotel ini digorongan ke dalam salah satu karya arsitektur modern terima kasih baik Pak Datul berikutnya saya enggak tanya ya baik Assalamualaikum saya Sosal Arika dari kelompok 4 tadi kan ada disebutkan salah satu kritik arsitektur klasik untuk arsitektur modern adalah melawan penggunaan bentuk sejarah bisa dijelaskan enggak apakah adalah terbelakang tertentu sehingga terjadinya yang tersebut yaitu perlawanan terhadap penggunaan bentuk sejarah dan apa saja contoh dari bentuk bentuk sejarah yang dilarang untuk digunakan sekian pertanyaan itu sudah dijelaskan dari berbagai beberapa arsitektur yang dengan karek-karek sendiri jadi apakah ada sendiri dari tiap arsitektur yang menjadi sirih hatas dari siar siar yang berbeda dengan yang lainnya baik-baik yang lain rumput rumput lima rumput enam mana orangnya ada yang bisa bisa dijawab bisa aja kan yang pertanyaan Farhan tadi dijawab oleh setiap setiap menjawab yang pertanyaannya Farhan terima kasih Terima kasih. 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 Pada poin 4, disitu dikatakan bahwa transparansi, konstruksi, atau ekspresi jujur struktur. Jadi yang ingin saya tanya, jujur struktur itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan melalui karya-karya arsitektur yang sudah ditampilkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Satu lagi. Ini semua wakili kelompok 5. Dan ya. Dan ya. Terima kasih. 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 juga dipertambuat lawang sewo. Untuk kompok tiga, juga masih kurang ya informasi tadi tentang resemer ini ya, masih kurang informasi tentang arsitektur ini membangun objek arsitektur itu di Indonesia. Dan maksudnya sejarahnya itu, ya masih kurang ya sejarahnya, tolong diceritakan lagi. Tolong ditulis sejarahnya lagi, gitu. Jenis-jenis bukan jenis jenis awalnya dia membangun seperti apa, gitu kan. Awalnya membangun di Indonesia, cuma satu ya, di Alia Diantar tadi. di yang saya cari memang cuma lawang sewo. Ada baca buku arsitektur modern karya ini, Julian Tosmalyoni? belum nyaman-nyaman jenis. Itu tolong baca di situ. Di situ ada sejarahnya. Jadi, ada sejarahnya, ada tahap-tahapan dia mendesain bangunan di Indonesia, arsitekt ini. Jadi, mungkin awalnya dia mengadopsi seutuhnya, itu bentuk-bentuk dan gaya bangunan dari Belanda, gitu ya. Kemudian, ada tiga tahapan, dia desainnya. Kemudian, mungkin sudah memasukkan unsur iklim, gitu. Dan yang ketiga, mungkin sudah lebih mengikuti iklim Indonesia dan lebih kebangunan tradisional Indonesia, tapi ada akulturasinya dengan bangunan kolonial, gitu. Jadi, di sini makanya harus lebih banyak informasi di sini karena menyangkut dengan perkembangan arsitektur modern, itu di Indonesia, ada menyangkut di situ. Jadi, coba diambil di buku ini nanti. Baca ya. Modern karya Yulianto Sumario. Ini ada yang sudah bisa dijawab oleh kelompok tiga. Tadi sudah dijawab sebagian oleh Sepia, tapi belum lengkap, hanya dua arsitektur. yang Sepia Jawab tadi, yang merupakan bagian presentasi Sepia, karena ini juga penting, ini ya, ciri-ciri dari setiap karya arsitektur. ada lagi pertanyaan? ada lagi yang mau bertanya? yang mau bertanya? Baik ya, kalau enggak ada kita lanjut ke ini aja diskusinya di WA Group aja ya. Oke. Baik. Baik. Baik ya. Oke. Kita tutup ya kuliah di semari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh